Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Onyx selalu punya seribu satu alasan Dua ribu satu problem solving Dan inilah dia penonton-penonton dari Oh My God Dan juga kita lihat Ya dan kita lihat disini ada wanita yang mungkin disukain sama Uji Langsung nengok loh ada wanita Enggak ini ada tim Onyx Esports ya yang udah siap tentunya Mereka lagi berpikir dengan keras untuk membawa nama baik bangsa negara Indonesia Ini adalah sebenarnya Bu Kornet ini sebenarnya hal terberat Ketika bertanding itu membawa nama baik negara Karena bukan hanya nama baik tim bukan hanya nama baik diri sendiri tapi negara Tapi dibalik resiko yang besar akan mendapatkan hadiah yang besar juga Yaitu membanggakan nama baik Indonesia di kancah internasional Kirain hadiah yang besar itu kamu mau nyebutin hadiahnya berapa Hadiahnya 120 ribu Itu total hadiahnya Ya Juara pertama berapa 45 ribu 48 Coba kita cek ya Survei membuktikan hadiah juara pertama dari MSC 2019 akan mendapatkan total hadiah Lama sekali raja remas mencari 45 ribu US DALAR Aku udah bilang Aku tuh ngetes fokus kamu aja Oh ternyata grok Oh iya bener Diko nya bagus Oke grok tapi di sisi lain udah ada digi dan juga ada Tuh kemungkinan coba kan gak dipakai oleh seorang saiko sih konsol kali ini Oh oh Ternyata Esmeralda lagi dan lagi Diamankan oleh tim IDNS dan sekarang tamusnya Oh tamus Tamusnya diambil diamankan dan sekarang berpikir keras Lihat teguh Lex ya Sudah mulai senyum senyum Adiknya Young Lex Oh Sasa yang akan menggunakan kari Oh tapi cow nya tetap saiko Tetap saiko Cow nya tetap saiko Dan rian nya pake digi Rian nya pake digi dan kali ini kita lihat Disable Trump Disable terakhir dari tim IDNS Apa yang akan dia amankan mungkornet Akan diamankan dari IDNS Akai Oh iya bener Jawaban dari Onyx Esports Onyx Esports mungkin akan mengamankan kita lihat ya Dia butuh satu tank lagi Apakah dia akan mengamankan Lolita Kali ini mungkornet karena Lolita juga bisa men-trigger Time journey dari seorang digi tentunya ya Ya Allah itu Oji ada dua malaikat yang sedang duduk disana Siapa itu ya Manis itu kamu tentunya ya Oh my god Ya Allah ya Ya dia begini Ya Allah ya Nah ini maksudnya Selena Selena Udil Oh Ini yang selalu kita bahas di MPL Season 3 Kalau misalkan Onyx Esports itu tidak jauh dari Selena Dan juga Chow Gengger nya tapi kali ini respect terhadap tim Onyx Esports Di amankan dan Wow ada Angel lah Nanti dia bakal ada Barbar bakal ada tabrakan maut dari tim IDNS kalau begini tentunya ya Iya dan juga ternyata dua ada dua support ya Ya sebenernya ada dua support tentunya aduh enak sekali ya tentunya untuk kali ini Astaga Kita masih Dua support di support system yang baik ya Benar dua support support system yang baik dan bahkan disini Ini geroknya Makai sprint ya tidak makai eksekut dari tim IDNS Selamat bu cornet Dan kita juga disini Ya memakai diginya lebih ke Saiko Tidak dipakai oleh Saiko Chow nya Yes bener banget Apakah Apakah ini adalah piala dari MSC 2019 Iya itu ada tulisan Masih dipandu oleh kami berdua yaitu cornet maskcaster yang nyebelin ngeselin tapi bikin kalian sayang Iya aku juga sayang kalian guys Dan kita juga lihat disini Tampaknya bermain Rusu dan Rian Langsung menemani seorang Udil di arah tengah dan mencoba untuk memberikan episode trap nya Dan langsung sprint ke arah belakang dari seorang Grok Di garuk saja sama Udil Udil gak peduli apa yang terjadi tapi kali ini Udil gak bisa kemana-mana Saiko udah mulai membantu Kali ini First Blood Dipasar dengan time off Rian juga diamankan oleh power of nature Dan sudah dipukul mundur oleh tim IDNS Benar-benar baik sekali Satu sama Satu untuk satu di arah tengah Tapi yang harus hilang disini Oh my god ternyata Digi Mendapatkan satu hero yaitu Grok Dengan menggunakan bintang-bintang kejorahnya Dan Saiko lagi-lagi masih belum ada reverse time Masih ada flicker terbakar dia tapi masih ada absorb damage Masih ada regeneration Berhasil menyelamatkan dirinya dan langsung recall ke arah base Bayangkan lihat Saiko itu gak usah kena peluru Itu di kagetin sama tambus aja itu udah bisa takedown loh dia Bisa pingsan Dan juga sudah mengamankan Rapid Boots juga dari seorang Hooligan Dan langsung menuju ke arah atas kali ini Sasa Udil Masih ada Retribution harusnya langsung didapatkan begitu saja Oh my god Udil dengan Garote nya Lebih pakai soliter sama Garote dia ya Daripada pakai ini Tapi apakah spellnya Retribution atau flicker Kita akan melihat nanti ya Dimana disini dari tim I Don't Asleep Dia Premzy masih menggunakan Granger Kali ini tim Ornit gak bisa terlalu babar ya Karena dia gak punya tamus Leomordnya masih menahan dengan cukup baik Di sisi bottom lane Tapi Granger dan juga Angel lah Mencoba memaksa anti-mage kali ini Tersisa serba darah Apakah anti-mage bakal survive Dibalikin lagi Ranger emas Dan mendapatkan poin gila Oh my god anti-mage Salah satu fighter Dan bahkan bisa dibilang Dia itu fighter terkuat saat ini What the calculation itu What the calculation Yes bener-bener itu adalah kalkulasi yang cukup baik Dari seorang anti-mage Karena dia memanfaatkan pasifnya Dan speedy light Udah dikeluarkan oleh seorang Sasa Tapi masih bisa kabur dari seorang Heng Sedang ditunggu dia di belakang sana Mencoba memaksa mendapatkan seorang Hologan Saipun juga membantu Angel lah udah masuk kehadap seorang Esmeralda Gak bisa kemana-mana Damagenya Dead Sonata juga mendapatkan Double kill nya Di arah turtle atas Oh my god Terlalu sakit Terlalu tebal juga Dari seorang Esmeralda Udil mencoba untuk melemparkan Lele-lele yang mendapatkan turtle Dan didapatkan retribution Dari seorang Udil Oh my god Satu hit lagi Tapi tidak berhasil mendapatkan Able kill dan juga Sasa harus tepik off kali ini Kayaknya permainan dari tim Aidunansid lebih keras Lebih barbar Ternyata Di balik itu semua anti-mage Masih bisa mendominasi landnya mereka Oh my god Malah terkena Abyssal arrow nya Tapi sayangnya Trap nya Nempel ke arah minion Dan masih ada reverse time Masih ada flicker Drian tidak berhasil Menginjak salah satu hero Dari tim IDNS Yes sayang sekali kali ini Drian tidak berhasil mendapatkannya Tapi ada satu yang terkena Abyssal arrow Oh di Cakarkah Oh oh Kenapa dia Ada ini Di dalam bus Jadi gak Tidak kena target Benar sekali Tidak terlihat Karena di dalam merumputan Udil Tapi berhasil diamankan Untung saja Masih selamat Ini permainannya Cukup baik Di early game Meskipun Onyx tadi Sempat dikasih pressure Berhasil dihilangkan Dua playernya Tapi dia gak mau Gitu aja Dia malah mau Lebih untuk kali ini Benar sekali Dan tampaknya disini juga Menuju ke satu menit Taddle yang kedua Dan bahkan di bawah Anti-mage nya ini Benar-benar santai banget Dia benar-benar bisa Megang lane nya Dan bahkan Turet di bawah ya Tanpa kita sadar ya Sudah hancur oleh Seorang Leomord Ini benar-benar Wow Anti-mage Padahal dia offlaner Sendirian Tapi dia masih bisa Menguasai laning nya Dengan sangat bagus Iya Ternyata Bung Cornet Dari tadi tuh Cinoffi nonton kita Oh gitu Iya Dia langsung macam kita Tapi di top lane sana Masih ada time Jorji menyelamatkan Suara sasa Masih ada pentas Saiko disini Burungnya terkuru Gak bisa kabar-mah Manti ada flicker Adik gocek oleh Suara sasaiko Dan menyelamatkan Suara sasaiko Apakah the way of dragon Akan keluar kali ini Ternyata tidak akan Dikeluarkan oleh Seorang Rian Dia masih survive Dan ada anti-mage Datang dengan kudanya Dengan susu kuda liar Tapi tidak Berhasil mendapatkan Apapun Iya benar sekali Tidak ada yang terpik off Masih ada flicker juga Dari seorang Digi tadi Masih bisa survive Dan bertahan Dan ternyata Lagi-lagi Damage nya terlalu sakit Dan langsung Disambit dengan Pedang-pedang Dari seorang anti-mage Pedang apa tombak Pedang tombak Pedang tombak Iya digabungin Paket panas Paket panas Paket panas Tapi untuk kali ini Kita lihat langsung Ada objektif gaming Karat Tartal Dari tim I Do Not Sleep Tapi ini menurut aku Agak sedikit greedy Karena mereka Masih ada full team Dari tim Onyx Tapi Tartal Diamankan oleh Seorang yang sebenarnya Dengan cukup baik Dan Rian Mencoba memaksa Melakukan harasmen Terhadap tim I Do Not Sleep Di sisi bottom lane Membuat space Agar sasa Bergerak dengan cukup bebas Di top lane Iya benar Gue juga kira-kira disini Dari sasanya juga dapet Dan kita lihat Di arah mid lane Masih ada reverse time Dan bahkan dibalikin lagi Dan terkena Episal Arrow Dan juga langsung disepak Begitu saja oleh Sondrian Sedangkan itu Atibase kita lihat Langsung berada di belakang sana Mengincer ke arah seorang Aziz Dan langsung kabur lagi Dengan kudanya Disini Dengan lari kuda Bergeretak-geretak Dan DPD terlalu besar Masih ada time Jadi dari seorang Saiko Masih bisa dihindari Dengan bata-bata dari seorang Aziz Episal Arrow Dan bahkan dia gesit banget Dan langsung mendapatkan Dua hero dari tim I Do Not Sleep Dan bahkan disini Oh my God Lele-nya Agamis Dan juga Repso Dia tidak mengenai siapa-siapa Kita lihat Garotenya Kiri kanan depan belakang Langsung serudak-seruduk Dan berhasil Memberikan damage besar Tapi tidak Bisa di pick off Seorang Udil Ya benar sekali Jet Kundo nya juga Tidak berhasil mengenai Tadi seorang Aziz Dan bahkan sini Masih ada flicker Seorang Rian Belum ada Shunpo Dan langsung dimajuin oleh Framzy Satu hit lagi Harusnya Dan diamankan Poin kira oleh seorang Angel Dan langsung flicker Nyibrit batunya Tapi masih belum bisa dikejar Sasa Oh Sasa marah kali ini Berbahaya Bung Kornet Sasa sudah marah Tadi belum marah aja Sasa udah berhasil Mendapatkan save face Dan gold difference kali ini Sudah mulai menyentuh Di angka 5000 Net worth Sedangkan itu Kita lihat langsung Ke arah Taret di top lane Dari tim Ido Nansel Dan Saiko juga Masih memberikan damage Dengan first time Dan juga time bomb Tapi Sasa udah datang kembali kali ini Mencoba untuk memberikan Clearing minion Di arah top lane 10-5 kedudukan sementara Dan masih diungguli Oleh tim Onyx Esports Yang sudah mendapatkan Tiga turret Pertamanya Dari tim IDNS Bahkan disini Leo Morte juga bermain Cukup agresif Mengamankan neutral Creepnya Dari tim IDNS Masih sendirian disana Sudah ada grog Mulai muncul Momentum dikeluarkan Dan langsung mundur Tidak mau terculik Oleh seorang grog Meskipun begitu Permainan dari tim Onyx Esports Mereka masih rapi Mereka gak terlalu Overconfident Dengan permainannya Karena Dia udah menang laning Segi laning Mereka udah menang banget Kali ini damage udah besar banget Jadi dikeluarkan untuk dive-in Kali ini masih bisa survive Udil gak bisa kemana-mana Udah dibakar Udah di pencetap Masih diamankan Dishutdown kali ini Udil oleh seorang Esmeralda Dengan itu Sasa masih memberikan damage Per second di sisi Depan dari tim Onyx Esports Ya bener-bener Dan hard guard ini Baik sekali ya Bener-bener kayaknya Melindungi darah Dari hero-hero Yang mulai sekarat Dari tim IDNS Dan bahkan disini Apakah dia menggunakan flickernya Mengarah ke seorang Esmeralda Tapi tidak bisa Dia lebih milik untuk mundur Dan Turtle yang ketiga Juga masih belum dicolek Dan lihat anti-mage Dia bener-bener agresif banget Tidak takut Padahal ada tiga hero di depannya Tidak mundur Benar Levelnya itu loh Level 10 Dan oke Barbiel dikeluarkan Diinjak Didorong Disambit lagi Fremzy Satu hit lagi Tidak ada hard guard kali ini Dan bahkan Rian Mencoba untuk menculik Tapi tidak bisa Menculik seorang angel lah Dan langsung ditabrak Bitu saja Rian Tidak ada flicker kali ini Tidak bisa bertahan Dan bahkan Udil Tidak mau masuk Harus kehilangan Riannya Dari tim Onyx Esports Oh my god Itu dive in yang cukup baik Dari anti-mage Dia gak peduli Ada dua tiga orang Tapi dia tau Fremzy bakal Ditekkan nama dia Dan itu adalah Satu hal yang worth it Ketika ini ditukar oleh Carrie Benar Apalagi Carrie-nya Langsung ke marksman-nya Granger-nya Dan bahkan Ditar sini Benar-benar ditekan banget Hanya 4.800 gold Yang didapatkan Oleh seorang Granger Dia butuh banget Farming untuk Bisa ngelawan Hero-hero fighter Sekelas Leomod Betul sekali Bung Cornet Benar-benar Pemainan yang cukup baik Sedangkan kali ini Udah ada abis alro Yang menghantui Para pemain dari tim Onyx Langsung saja Diberikan damage per second Kali ini Masih berhasil diamankan Oleh seorang Granger Tapi lihat Huligannya Batunya dipecahin Dan udah mulai digigit Buaya Bukan sembarang buaya Kali ini harus mundur Bung Cornet Dan bahkan kita lihat disini Lordnya juga sudah mulai muncul Dan abis alro Tidak mengenai siapa-siapa Masih mencoba untuk mengamankan Turet di arah tengah Tapi masih bisa dibersihin Oleh tim IDNS Baik sekali Wah ini Skincarinya tuh Emang kalau pakai yang itu Keren banget Jadi damage-nya kayaknya nambah Bung Cornet Keren banget Semuanya juga nambah Pas 8 Kalau turnamen Tapi jadi jago banget gitu loh Kalau pakai skincar yang epic Makasih Cinopi Abis itu Kali ini kita lihat langsung Karamid dari seorang Udil ya Tentunya mengelakukan Clearing Minion Tapi gak ada inisiasi Lord Dari tim Onyx Esports Kenapa kamu ketakut Aku senyum doang Aku mendengar kata-kata kamu Itu agak-agak greget Gimana gitu loh Dan oh my god Ternyata di arah atas ini Ada hard guard juga Sasa mencoba untuk mengamankan poin kill Ya ternyata seorang tamus Dan tidak bisa harus ya Terlalu sakit damage-nya Dari seorang Esmeralden Dan harus kehilangan Seorang Sasa dari tim Onyx Esports Dan kali ini kita lihat lagi-lagi Berhasil mendapatkan Turet 2 Turet diamankan oleh tim Onyx Esports Ditukar oleh satu sasa Apakah worth it Profesor Kornet? Kebetulan saya bukan Profesor Doktor Handes Kornet Doktor Handes Haji saya Oh my god Turet di sini masih ada reverse time juga Dan bahkan Riannya Tampaknya harus tumbang Oh masih ada time journey Dan juga terkena Abyssal Arrow Dari seorang Angel lah Dicakar tapi masih bisa bertahan Oh ternyata Abyssal trap-nya Dan harus tumbang Dari seorang Angel lah Tapi serangan itu langsung menghantui Dengan Abyssal Row-nya Ditukar satu untuk satu kali ini Reverse time Tapi yang dirugikan adalah I do not sleep Karena mereka gak ngejelah Berbiel dikeluarkan Dan terkena trap juga Langsung dicakar Dan disyap dan Dan ada Dari seorang Psycho Dan untuk kali ini Lord terbuka dengan sangat bebas Kehilangan 2 player dari tim I do not sleep Apakah dimanfaatkan Untuk mendapatkan Lord? Tampaknya sih iya Tapi ada grok sih Bahaya ini Ini bisa jadi dicuri juga Sama groknya Ini buayanya bisa dipotong loh Oleh para pemain tim Onyx Esports Sekarang kita lihat Seorang salah satu damage-nya Sakit Sakit Bung Kornet Di cover abis-abisan Dan mencoba untuk Dway of Dragon Menunggu momen yang tepat Lihat damage-nya Dan langsung kabur Dan bahkan kudanya Yang berhasil mengamankan Dan oh Nyaris saja Death Sonata mengamankan Lord Tapi ternyata masih ada Retribution Dari seorang Udil Wow Pemain tim Onyx Esports Masih semuanya lengkap Balah I do not sleep Terus keliangan Buaya daratnya mereka Dan dimana itu kali ini Lord bergerak dengan sangat bebas Di sisi midlandnya Kemarin itu Lizard Jadi kadal-kadal yang besar Gitu loh Bukan buaya Kalau buaya kecil Kadal Tapi kan kadal besar Biawak ada Tapi lebih atas Ini gede banget Bawa atau botongkat Yaudah T-Rex saja Gimana ya Dan oh my god Ternyata terkena Serang tamus Ebisal eronya Ebisal trap sudah dipasang Dan ditutup Gerbangnya Oleh seorang grog Dan masih bisa Di-death di arah mid lane Inhibitor turret Dari tim IDNS Sedangkan itu super minion Berada di bottom lane Mencoba untuk mendapatkan Ini bitter turret Langsung ada Habis orang-orang Mengeras orang Tapi sepertinya Gak akan diinisiasi kali ini Sasa objektif Baik sekali Dari tim Onyx eSports Belasih mendapatkan Ini bitter turret Dan di arah mid lane Dan di arah mid lane kali ini Wave yang kedua Masih besar minionnya Dan lagi-lagi fokus Dari tim Onyx eSports Objektif Dan kita disini Oligan Di first time juga Time journey Keluar satu hit lagi Masih bisa ada hard guard Dan bahkan disini Anti-mage nya Dengan kudanya Terlalu sakit Diinjak Disampit Dia ajar Langsung digaduk Ada seorang udil Dan harus kehilangan Satu hero dari tim IDNS Tapi kali ini Kita lihat Masih ada Misal roh terhadap Seorang frenzy Dan memberikan terkena Dari sisi bottom lane Masih ada super minion Apakah ini Memangkan dikali Kedua lapi Langsung ada Poling starboard Poling starboard Terkena empat hero Tapi masih bisa kabur Dampaknya Tidak mau memaksa Lebih memilih Ini bitter turret Di arah atas Oleh tim Onyx eSports Ya soalnya Onyx eSports Tidak akan memaksa Kali ini Untuk mendapatkan Poinnya kali ini Mereka akan regroup lagi Mereka akan sabar lagi Karena seku Tidak punya health bar Untuk kali ini Bung Cornel Benar sekali Masih bisa di def Masih bisa dipukul Mundur oleh Seorang Esmeralda Poling starboard Benar-benar on point Kena empat Hero Dan bahkan Dislow Habis-habisan juga Oleh seorang Angel lah Masalahnya ini I don't know sleep Cukup kuat Di arah Lap game Dia punya Seorang Granger Dan dari tim Onyx eSports Harus memperhatikan itu Yang aku lihat adalah Ketika Sasa sekarang Itu mereka langsung Nutup jalan peluru Untuk mengarah ke orang Sasa selalu Seperti itu Benar-benar di cover Habis-habisan Karena ini sudah menuju Ke arah Late game Ini mid game Menuju late game Ini damage-nya Sasa Itu benar-benar Berperan penting banget Untuk men-shoutdown Apalagi seorang grog ya Tank yang cukup tebal Dan oh Blade armor Diamankan oleh Kedua hero Tamus Dan juga seorang grog Dan bahkan disini Drian Langsung Draft Dragon Mengarangkan seorang Holigan Masih ada reverse time Tapi masih dia imun Masih memakai disini Oh my god Dicakar Dan langsung Kehilangan Esmeralda Dan kita sini Apakah terkena Arrow-nya Tidak bisa Tapi ada Jet Kundo Dari Surat Rian Dan bahkan Tamusnya juga Harus tumbang Tinggal 3 hero Dari IDNS Apakah mereka Bisa bertahan Dari kelima hero Dari tim Onyx Esports Sedangkan itu Minion di arah Min tengah Super Minion Kekuatannya Yang cukup besar Habis makan rendang Kali ini Mencoba untuk mendapatkan Top target Tim Onyx Esports Sasa Fokus sekali dia Dan langsung Speedi lanjut dikeluarkan Tapi masih ada Rapsode Dan berada Rapsode Dan berada seorang Frenzy Groknya juga Harus tumbang Oleh seorang Sasa Mengeluarkan stiker Belum ada stiker Tapi Sasa Balik lagi Mencoba untuk Ati Base Stiker Dan bahkan disana Langsung diajar Di cakar Dan fokus Sasa Ke arah base-nya Dan kita lihat sini Masih bisa di-death Ternyata dari Soalnya DNS Diancurkan Gerobaknya Katapultnya Dan mereka Lagi-lagi Berbaris Di depan base-nya Dan sudah mulai Masuk 2 minion Dari Minta juga Bottom line kali ini Apakah 2 poin Akan diamankan Tim Onyx Esports Langsung tegera Abis Anti Base Sasa masih bisa Survive kali ini Kita lihat dengan Seperempat darah saja Dia gak pulang Gak boleh pulang Maunya digoyang Gak ada yang mau Nge-hit base Gak ada yang mau Nge-hit base Dan akhirnya Cakaran terakhir Dari seorang Udil Memberikan Poin penuh Onyx Esports Atas IDNS Dan artinya Onyx Esports Akan lolos Masuk ke Final Upper Brick Yes bener-bener Disini kita lihat Lover Esports Dan juga Onyx Esports Berhasil Menjadi Final Upper Brick Yang tandanya Indonesia Akan mengulang Kembali Final MPL Season 3 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya